oke guys ini part 1 ya ini saya mau berangkat ya utw lagi eh iya di part 1 bagian kedua ke Bali bagian kedua ya kemarin udah 10 hari staycation di Bali naik pesawat ya sekarang saatnya saya mau coba jalur pantura guys jadi lewat darat pakai mobil sendiri ya ini udah ah barang udah siap siap semua ready sekarang jam 11 kurang 15 ya teman-teman ya malem saya harus driving sampai apa namanya sampai ketapang Banyuwangi ya joss guys Oke nanti akan saya sambung lagi di part selanjutnya teman-teman saya sambung lagi oke oke guys sekarang saya mau berangkat ya udah siap yuk kita joss ke ketapang ya Banyuwangi guys Oke kayaknya sih sekitar lima jam mungkin ya 5-6 jam hai hai let's go Oke guys nanti akan saya sambung lagi teman-teman ya Oke Hai Oke teman-teman ini sudah nyampe Propolingo ya sudah nyampe Propolingo anginnya gede banget ya ini jalan raya Poros utama jalannya Propolingo guys sekarang kita UTW ke situ Bondo ini di depan Hotel Ratna nah di deketnya Hotel Tenterm ya itu Hotel Ratna Oke kita lanjut lagi guys nanti akan teman-teman saya sambung lagi ya Hai Oke guys ini kurang 50 km lagi ya nyampe Ketapang Labuan Ketapang enggak tahu saya dimana ini enggak tahu Oke jam 4 pagi sekarang yuk kita lanjut lagi ke pelabuhan mau naik feri ke Bali ya Oke Hai jam Hai jam 4 pagi Oke nanti saya sambung lagi ya teman-teman ya hai 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 oke guys eh udah nyampe Pelabuan Ketapang ya ini jam setengah 6 pagi hai 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 Oke antri ya hai 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 ini si Aaron masih tidur ya capek ya gelap ya guys Hai ya akhirnya tidur oke eh ya kita masih antri guys agak grimis ya ketapang hai 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 Oke guys ntar eh saya lanjut lagi ya Hai Oke guys ini udah di dalamnya feri ya di pelabuhan Ketapang hujan juga eh akhirnya nama istri saya udah naik ke atas sekarang kita mau naik ke atas guys kuliah kami Oke cukup antri disini tadi mulai setengah 6 sampai sekarang jam 7 lebih tapi kita mau nahi ke atas hai 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 walaupun api Oke kita naik ke atas nih hujan ya hai 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 oke kita naik ke atas Hai hujan ya itu yang sebelah solo kapal sebelah solo macet ya antri semua oke kita sudah naik ke atas itu mau antri guys segitu banyaknya kita diantri waslip tuh mobilnya ini di pelabuhan Ketapang ya hujannya mulai deres tambah deres Aaron namanya di atas guys Oke kita mau nyebrang ke Bali ya ke Gilimanu Oke hujannya lumayan lebar hai 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 mana ya Aaron nama saya di atas kah kapal yang satunya jam 26 oh iya kayaknya di dalam guys oke saya mau lihat oke saya cari nah itu si Aaron oke guys jadi seperti ini ruang tunggunya ya yang sebelah sono masih antri ya oke guys saya mau merokok dulu ya ngudut dulu ambil ngopi ntar saya sambung lagi ya oke guys ini berangkat ya kapalnya kalau tinggalkan pelabuhan Ketampang menuju ke pelabuhan Kilimanuk om telolet om ya ya Oke bergerak pelan-pelan guys kapalnya Mungkin nanti lebih melaju ya Nggak tahu kalau kecepatannya cuma segini atau lebih kenceng Dia udah meninggalkan Pelabuhan Tapak Jujur Pilih Mano Celok deh Sama aja Aku ya Kalau mundur aja matinya ke sana Oke meninggalkan Laut Jawa guys Tuju ke Pulau Bali ya Nanti sampai ketemu balik lagi 2 minggu lagi guys Balik lagi ke sini ya Ke Tampang Untuk pulang Jalur darat ya Kalau ke Belen Bali Kalau ke Belen Bali Oh Jakarta Bali Wantriannya masih banyak yang tadi Akhirnya kenceng guys ya Sama hujan Oke nanti kita sambung lagi teman-teman ya Oke berangkat guys Dari Pelabuhan Ketampang Jawa menuju Pelabuhan Kelimaknu ya Bertinggal Pulau Jawa Jawa menuju ke Pulau Bali Hujan ya Ini jam setengah lapan pagi Jawa menuju ke Pulau Bali Jawa menuju ke Pulau Bali Oke Main ferry guys Rami Heran di dalam ya Namaste saya Oke nanti kita lanjut lagi guys Oke guys Ini udah Mau nyampe ke Gili Manu ya Gak liatkan Labuan Gili Manunya Tapi kapalnya masih muter guys Oke Untuk merapat ke Sonoh ya Cuacanya gak Gak bagus guys Gak hujan Jadi kaput Jadi gak keliatan Biasanya kata teman saya Kelihatan bagus ya Kalau gak berkaput seperti ini Oke Yaudah Nanti kita lanjut lagi ya Teman-teman Oke guys Ini udah nyampe Alhamdulillah ya Udah nyampe Di Pulau Dewata Di Gil Manu Ya guys Pelabuhan Gil Manu Itu ferrynya Oke Saya udah mendarat Sekarang lanjut lagi guys Pastinya Oke Ini ciri khas ya Kalau di Bali Pasti ada Gak pura Yang kayak pura Itu guys Kita udah nyampe Di Gil Manu guys Oke Setelah gitu Kita lanjut lagi ya teman-teman ya Ini akan saya lanjut lagi ya Oke Kita cari sarapan dulu Sekarang jam berapa ini Jam 10 lebih 15 guys Oke Nanti saya lanjut lagi Ya selamat siang guys Ini saya udah nyampe Kota negara ya Di jam setengah satu sekarang Oke Ini mau check in Di hotel negara ya teman-teman ya Hotelnya juga namanya sama Hotel negara Ini suasana jalan rayanya Nah seperti ini guys Hotel negara Oke Karena disini Saya butuh buat Ini guys Capek banget ya Buat sleep Karena tadi Nyetirnya Mulai setengah 12 malam Halo guys Halo Aaron Nah ini Kalau mau makan Juga ada resto nya disini ya Halal ya Disini Oke Ada ikan bakar Ntar aja cobain Oke Ayo guys Ayo Aaron Ikut ya Yuk Saya review guys Hotelnya Awas air Aaron Alhamlan Aaron bareng Kalau ini Buat sarapannya Besok guys Disini Kalau mau breakfast ya Ini hotel negara Ratingnya Bagus juga Ini resepsionisnya Disini ya Mau check in Tadi saya habis check in guys Jadi sekarang Ada sofa Kita check in Lalu Kita sekarang Menuju ke Room nya ya Saya mau Itu ada Spa nya juga ya Ada promo Sewa mobil Juga bisa Ntar Aaron Nah seperti ini guys Ini ada Yang Executive room ya Yang itu guys Modelnya unik Sayang banget Tadi mau Booking yang ini Sayangnya udah di Booking Udah di booking ya Jadi udah full Gak bisa guys Yang executive ini Keren dia Bener-bener Nah gini sih Asik ya Hornamen Seperti ciri khas Bali Itu ada gambelan juga Tuh guys Oke tapi udah Di book orang Udah Oke Aaron Hujan dari tadi guys Hujan terus ya Sekarang baru terang Nah itu ada pura nya Disitu ya Ada air terjun juga Air kolam gitu Oke kita langsung aja Review Aaron Review Kamarnya guys Yang saya booking Kalau kemarin Di bagian pertama Saya lebih ke Ini ya guys Lewat Ini naiknya Lewat Ini ya Lewat pesawat ya Naik pesawat Lalu juga Temen-temen udah pada tau kan ya Yang udah nonton Juga Cobain hotel-hotel yang Salah satu yang terbaik Di Bali ya Ada Hilton Ada Hamaria Villa Nah sekarang Saya mau coba Yang lewat jalur darat Guys Pantura Naik mobil sendiri ya Lumayan capek Tadi 5 jam drive Driving ya Mengemudi 5 jam Lalu juga sekarang Saya mau coba hotel-hotel Yang Yang bagus tapi Yang budgetnya Ini Agak low guys Yang Saya lebih ke Explore kali ini guys My trip my adventure Ini room saya B006 Dicopot Sepatut Dicopot Lepas Ini ya B006 Oke Ya gitu aja Sekarang Oke Assalamualaikum Oke Saya review langsung Ini ada jemuran Pas patuh Ini kamar mandi guys Ya Roomnya seperti ini Ya Ini saya tutup Ini ada Apa namanya Hair dryer disini Ya Washtafel Ada Kaca Lalu Tempat sampah Ini ada Meja Buat belajar Atau Buat apapun Ada telepon ya Remote AC TV Seperti biasa Ada stop kontak Di sono Ya Kalau mau pesen Makanan Juga bisa langsung Di barcode ya Negara hotel ya Oke Ini king size Itu ada Lampu juga Di pojok sana Itu ada jendela TV ya Simple ya Minimal tapi Lengkap lah Heater ada Kopi Teh Seperti biasa Kayak gitu Diseden 2 air Aqua Ini amenitiesnya ya Juga diseden ada lengkap Anduk juga ya 2 pastinya Oke Namari kosong Ada hanger Oh Lalu Kalau yang ini Mini bar Ternyata ada kulkasnya Guys Saya gak nyangka nih Saya pikir gak ada kulkasnya Jadi udah Oke Kosong tapi ya Tapi lumayan dong Ada mini bar nya juga Mantap Kalau yang ini Kosong Terakhir tinggal Itu AC ya Tinggal kamar mandi Lumayan dingin disini Tinggal kamar mandi Oke ini toilet nya Oke ini toilet nya Ini ya Apa Keset ya guys ya Oke Ya ada Selang shower juga Dan ada yang Apa ya Stain with shower ya Ini Air panas pastinya Air panas yang dingin Oke guys Nice Oke singkat aja guys Seperti itu ya Habis ini saya mau makan dulu Di depan Karena lapar Lalu mungkin tidur Istirahat guys Karena banyak yang Ini di part ke Bagian kedua Maksud saya 14 hari Staycation lagi di Bali Ini banyak yang bisa Dieksplore guys Di Bali Banyak banget ya Pura-pura Dan tempat wisata Dan tempat instagramable Banyak banget Nanti akan saya Review Ke teman-teman semuanya Oke Kalau gitu Sampung lagi guys Ciao Oke teman-teman Nanti saya sambung lagi Videonya ya Saya mau Ke ini dulu Mau apa namanya Ke mobil dulu Angkat barang Dengan istri juga Oke Sampai nanti Ya Oke Nge-game mulu guys Oke Ini di suasana Di malam ya Di kamar Di room Habis makan Hujan Guys Hujan ya Di hari pertama Ini bagian kedua Trip ke Bali 14 hari Ini hujan Jadi Di hotel Negara hotel ya Yang tadi saya review Jadi ini keadaan malam Sekarang Jam Berapa ini ya Jam Sembilan ya guys Oke Jam Sembilan Waktu Bali Kalau di WIP Berarti jam 7 Eh jam 8 Satu jam Lebih Lampat ya Oke Ini saya Mau sekalian Keluar guys Mau ngerokok Oke Ini suasana malam Seperti ini ya Suasana malam Di hotel Negara Bagus guys Petelnya bagus Saya bener-bener puas banget sih Bersih banget Lalu Staffnya juga Ramah banget guys Dan Very helpful ya Bantu banget Tidak tolong apa Dia cekatan bantu Ini keadaan parkiran Malam hari ya Di hotel Negara Di kota kecil negara Tapi ini Kalau ke Bali Lewat jalur darat Pasti lewat sini guys Saya anjurkan ya Hotelnya gede Parkirannya aman Gede banget Parkirannya Banyak mobil-mobil Gelap ya guys Oke Di sebelah Jalan raya Persis guys Oke Tidak creepy kok Beneran serius Enak banget Shower air panas Juga langsung cepat Langsung air panas Semua komplit lah Pokoknya Recommended Buat teman-teman Yang mau Sekedar Istirahat ya Karena lewat Ibaratnya kayak Transit gitu guys Itu saya anjurin Di hotel ini Di negara ini Jadi Tidak terlalu mahal Tapi kalian Udah bisa Istirahat Nah itu yang Paling penting ya Oke Kalau gitu Saya sambung besok Pagi guys Waktu breakfast ya Dan lanjut hari kedua Di bagian Kedua trip ke Bali 14 hari guys Cayo Dan my trip My adventure